Intro Ya, halo, saya Renaldi Pradana dari tim GMP29 HDS Racing Di kelas eksport One Prick KTT-nya posisi ketiga, total keseruhan Kenapa? Ada kelas apa? Kenapa nggak busuk? Nggak, sebenarnya nggak ada kendala sih Mungkin emang hasilnya baru segitu kayaknya Terus kelainannya sekarang ada urusan, Re Tim-nya gimana di? Akhir-akhir ini memang saya melakukan diet Terus programnya apa aja? Cuman sebenarnya sih atur pola makan aja Ngerangin minyak sama gula Terus apa lagi? Olahraga, fitness, gym? Oh nggak, olahraga-olahraga seperti biasa aja Dari berapa sih? Dari 66 sekarang udah 55 kilo 55 kilo? Terus target kamu berapa? Target diet kamu Targetnya sih sampai 54 sekilo lagi Terus set up motornya, Re Apa aja yang dirubah dari berat badan semula Sampai sekarang yang dimampas? Set up motor sih, hampir keseluruhan berubah ya Terutama suspensi Butuh penyesuaiannya lumayan repot juga sebenarnya Terus karakter mesin juga sama Apa aja yang kamu persiapan? Mungkin dari suspensi Mungkin dari bikin kayak gimana? Kalau suspensi sih cuman penyesuaian aja sih Nggak terlalu beda jauh Cuman maksudnya Buat nyari karakter naiknya itu yang rada repot Kendalanya di apa? Di belakang Ban belakangnya gampang slide Itu final gear-nya ada penurunan nggak? Final gear sih turun dua mata Jadi berapa? Mula berapa jadi berapa? Dari 49 sekarang jadi 47 Untuk progresnya Progres Best time-nya Dari semula kemauan berat badannya Berapa sampai sekarang 54 Penaruhnya berapa jadi? Kalau best time sih sebenarnya mirip-mirip masih Ya soalnya kan karena motornya juga ganti kan Belum bisa jadi patokan Terus Tapi dengan berat badan segini sih Lebih Nggak terlalu susah ya Maksudnya Nyari best time-nya tuh Lebih constant lah Tips untuk pemula nih Kalau orang banyak lihat Tips dari Renaldi Pradana gimana? Tips untuk Yang pemula-pemula mau diet Ya Makannya dikontrol Jangan terlalu ambisi Terus Makan tetap harus Pada porsinya Yang penting jangan perut kosong aja Karena kalau perut kosong kan kita larinya ke nyemil ya Iya Jadi yang penting makan normal Sama jangan tidur terlalu larut Kurangin apa tadi? Minyak sama gula Minyak sama gula Terus untuk porsi makan Makan ada ini nggak? Ada pengurangan nggak? Mungkin dari 100% jadi 75% Kalau saya justru malah naik porsi makannya Iya Dari biasanya Cuma kan karena biasanya Kita males makan Perut kosong kan otomatis larinya ke nyemil Iya Itu yang bahaya kan sebenarnya ternyata Jadi ngurangin cemilan aja ya? Ngurangin cemilan Minyak sama gula Itu untuk olahraga re? Olahraga sih justru sekarang malah dikurangin Karena program sekarang kan nurunin berat badan dulu Jadi masa ototnya nggak naik Kalau sekarang sih Karena niatnya nurunin berat badan Jadi masa ototnya nggak dikurangin Makanya nggak bisa buru-buru kan Jadi mempertahankan masa otot Tapi yang dibuang masa lemaknya Terus untuk target prestasi? Ya tahun ini semaksimalnya aja Iya Kalau persiapan sih masih sama kayak yang lain Baru mulai latihan juga dari Senin kan Belum ya latihan duluan Terus motor baru Tim baru adaptasi lagi kan Gitu Iya siap Apakah kami sedangіс Misalkan masa merlinha Terus dibeli Alti escape selamat menikmati